Halo semuanya, balik lagi di channel gue Raka Motovlog Terima kasih buat kalian yang udah support channel gue dari awal sampai hari ini Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rejeki lancar Amin ya Doa gue selalu seperti itu buat semua teman-teman Dimanapun kalian berada Oke teman-teman, jadi malam hari ini gue sama anak-anak Yamaha Alfa Depok nih Baru pulang Kopdar ya Seperti biasa, sesuai dengan schedule-nya di malam minggu Kopdar sama anak-anak Yamaha Alfa Depok Ya, sampai hari gue di malam ini gue mau test ride ya Nitride lah sama motor dari Yamaha X-Max ini ya Jadi bagaimana impresinya dan bagaimana rasanya di motor ini Ini adalah Yamaha X-Max 2018 ABS Yang mana ini gue beli second ya Di tahun 2023 ini Alhamdulillah ya, walaupun second tapi masih bisa kebeli Ya jadi teman-teman Gue ngerasa ya, mengenai impresinya dulu nih Ini motor lebar banget ya Jadi Buat yang biasa slab slip Yang biasa Bawa motornya itu atau reading style-nya itu Slab slip begitulah ya Nah kalau pakai motor ini Mungkin ya Kalau yang belum terbiasa itu Agak sulitan Karena selain daripada dimensinya ini yang besar Dan lebar Gue duduk di motornya aja nih Lihat Jadi dari jarak kiri ke kanannya itu lebar Mengenai panjangnya berapa sentimeter Gue gak ngukur ya Tapi yang jelas di badan gue Ini tuh lebar banget Gue yang biasa bawa alpa kan kecil imut ya Ngerasanya tuh kayaknya Ya enak gitu Ya ini sih kalau dibilang enak Memang ya enak banget Cuma agak sulitan buat diri gue tuh Untuk slab slip di kemacetan Khususnya kalau kita lewat Daerah Jakarta yang memang Masih rawan macet Begitu teman-teman Nah untuk yang kedua mengenai Konsumsi bahan bakar ya Gue bahas mengenai konsumsi bahan bakar ini Gue pake pertamak Ya jadi Gue pake pertamak ini tuh Gue hitung-hitung di average consumptionnya itu Atau bisa dikatakan rata-rata Penggunaannya Itu 1 banding 25 Artinya 1 liter Pertamak yang gue pake Bisa menempuh jarak di 25 km Ya boros atau iritnya Balik lagi ke Usernya ya Kalau buat diri gue ya standar lah Ya dengan CC yang 250 ini Ya udah wajar sih Jadi begitu teman-teman Oke yang selanjutnya mengenai remnya Kebetulan yang gue pake ini Yamaha XMAX Sudah ABS Ya jadi Mengenai sistem pengremannya ini Dia sudah Punya fitur ABS ya Begitu teman-teman Jadi Jauh lebih baik Ketika memang dibutuhkan Terkhususnya Ketika kita melewati Jalan yang licin Entah licin debu Ataupun licin Karena becek gitu Jadi Dengan adanya fitur ABS ini Kita lebih Merasa Jauh lebih aman Ketika Kita melewati jalanan Yang gue maksud tadi Fitur ABS itu Bener-bener Bersungsi banget Nah yang selanjutnya Mengenai Bobotnya Ya mengenai bobotnya ini Gue ngerasa tuh Berat banget ini motor Ya balik lagi Mungkin karena faktor Tergantung kebiasaan Dari si Penggunanya ya Buat gue yang Biasa bawa motor-motor Yang enteng gitu kan Sekali lagi Biasa gue bawa Alfa Enak gitu Enteng Nah ini Gede banget Jadi bobotnya juga Berat ini motor Kalau gak salah Gue liat di spesifikasinya itu 160an lah ya 160 atau 167 km Eh Kilometer Kilogram gitu maksudnya Jadi buat gue ini Berat banget ini motor Gitu teman-teman Oke selanjutnya Untuk Tarikannya Ya buat Sekelas 250 cc sih Torsinya sih Ya cukup lah Ya Cukup Enak gitu nih motor Cuma Kita gak bisa Yang namanya tuh Terlalu berekspektasi tinggi Bahwasannya nih motor 250 cc tuh Kayaknya tuh liar Ini suatu Asumsi yang salah ya Kalau Teman-teman Pakain di motor tuh Kayaknya tuh Wah 250 cc nih Kayaknya liar Dia itu kalem ya Dari bawah Begitu kita tarik Itu kalem Baru berasa di Tengah keatasnya Karakter X-Max Seperti itu Yang gue rasakan ya Teman-teman Ini masih dalam Posisi keadaannya Masih Standar pabrik Atau bawaan motor Dari pabrik Belum ada Modif-modif lainnya Termasuk motor Yang gue pake ini Masih bener-bener Semuanya tuh full Bawaan pabrik Ya kecuali Kayak aksesoris Kayak tameng Pond holder Cuma itu aja Gak ada lagi yang Mungkin main Modif kirian Atau segala macem Termasuk Ganti kenal pot juga Gitu Mungkin itu Udah berbeda lagi ya Kalau gue punya ini Masih bawaan pabrik Jadi ya Jangan pernah berharap Aksesorisinya itu Terlalu tinggi Ini motor Lembut Bawahnya Kalau untuk tenaga Mengenai tenaga ya Atau power Ini motor Gak gede-gede Amat lah ya Yang jelas Sudah lebih dari Cukup lah Untuk sekelas 250 Matic Begitu teman-teman Nah yang selanjutnya Mengenai Kenyamanan Nah ini memang X-Max ini tuh Mengunggulkan ya Dari fitur Atau dari segi Kenyamanan Si Ridernya sendiri Termasuk yang dibonceng Gitu Kalau mungkin Yang sebelumnya Biasa dibonceng Motor-motor lain Sekalipun Matic Di bawah X-Max ini Nyaman Nah ketika naik X-Max ini Akan jauh Ngerasa lebih nyaman loh Karena kenapa ya Selain daripada Dimensinya itu ya Panjang Dia tuh lebar Dan Joknya tuh empuk loh Teman-teman Asli Enak banget nih motor Joknya empuk Yang kemudian Sock breakernya juga Kalau masih bawaan Ini empuk Ya kategorinya Masih empuk lah Mungkin kalau untuk yang Dibandingin sama X-Max Connected 2023 Atau yang baru Keluar ya Beda Socknya jauh lebih keras Ya memang plus minus sih Ada kekurangan Dan ada kelebihan Kalau kita bandingkan Antara yang lebih keras Sama yang empuk Kalau yang keras ya Udah pada tau lah Dia lebih stabil ketika Di jalanan lurus Atau ketika tikungan gitu Ya minusnya keras Mengurangi kenyamanan gitu Tapi kalau yang empuk Atau X-Max Connected ini Ya dia Hanya agak limbung aja Ketika pas jalan datar Atau jalanan lurus tuh Termasuk tikungan juga Gue ngerasa kayak agak limbung Karena memang Socknya Empuk Asli nyaman sih Kalau untuk kenyamanan sih Waduh Udah gak usah diragukan lagi Motor gila Asli nyaman banget Coy Gila Lu mirip kayak di Mobil Dashboardnya juga Soalnya Kayak mobil gitu Lu kayak duduk di sofa Berjalan gitu Saking nyaman Waduh lebay banget kali gue Dan yang buat biasa touring Jalan yang agak Lumayan jauh Ini kayaknya Cocok banget nih Asli Yaitu dia balik lagi Karena nyaman ya Di motor Buat yang udah punya istri Pasti ngerasanya tuh nyaman deh Pasti gak bakalan komplain gitu Motornya sih stabil banget ini Asli enak banget Ya mohon maaf lah teman-teman Apun kalau memang Gambarnya masih kurang jelas Atau gambarnya gelap ya Kurang jelas Karena memang gue Nge-record itu malem Kalau siang gue Agak mager Karena suasana Dan cuaca ini Lagi panas ya Gue males keluar aja Makanya gue baru bisa Nge-vlognya ini Ya malem-malem Oke sekian dulu teman-teman dari gue Terima kasih sekali lagi Gue ucapkan Yang udah mengikuti Video gue dari awal Sampai hari ini Ya Bye-bye Bye-bye Bye-bye